Sate ayam membawa mereka ke Tanah Suci, di sebuah desa kecil yang terletak di Kabupaten Pondorogo. Ada sebuah kisah inspiratif yang membawa harapan dan keajaiban dari perjalanan hidup dua orang yang tak pernah menyerah pada impian mereka. Pasangan suami istri itu, Bunga Siah dan Pak Darni, telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam pencapaian impian suci mereka, yaitu pergi haji ke Tanah Suci. Dari menjual sate, mereka menabung sedikit demi sedikit untuk bisa bersujud di hadapan Kaabah. Cerita ini menggambarkan perjuangan mereka yang penuh kesungguhan dan menggapai impian suci mereka, sebuah perjalanan yang memukau dan memikap hati banyak orang. Cerita ini dimulai pada tahun 1999, di sebuah desa damai di Pondorogo, di mana Bunga Siah dan Pak Darni memulai usaha mereka yang luar biasa. Siapa sangka, sate ayam yang mereka jual akan menjadi alat yang memungkinkan mereka untuk mencapai impian suci mereka pergi haji ke Tanah Suci. Ini adalah kisah yang luar biasa, sebuah perjalanan yang menunjukkan kepada kita bahwa semua ketekunan, kerja keras dan keyakinan bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Setiap pagi dengan cahaya matahari yang baru terbit, Bunga Siah dan Pak Darni bangun dan bersiap untuk perjalanan hari mereka yang penuh kerja. Mereka berjalan kaki sejauh 5 km menuju warung sate ayam kecil milik mereka. Ini adalah tempat di mana semua impian mereka mulai diwujudkan. Awalnya, ketika mereka pertama kali membuka warung sate ayam itu, pergi haji terasa seperti mimpi yang jauh dari kenyataan. Mereka memiliki 4 orang anak yang perlu mendapatkan pendidikan yang layak dan hasil dari penjualan sate hanya cukup mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Tetapi Bunga Siah dan Pak Darni adalah pasangan yang penuh semangat dan tekat yang kuat. Mereka tak pernah menyerah pada mimpi mereka dan itu adalah kunci dari keseluruhan kisah ini. Setiap hari mereka dengan tekun mempersiapkan sate ayam dengan cita rasa yang khas, cinta, dan perhatian yang mereka sematkan pada setiap potongannya. Setiap uang receh yang mereka dapatkan dari penjualan itu, mereka sisihkan untuk tabungan haji mereka. Meskipun jumlahnya kecil pada awalnya, mereka tahu bahwa setiap rupiah yang mereka tabung adalah langkah menuju impian mereka ke Tanah Suci. Pada tahun 2020, Pak Darni mendapatkan jatah haji. Mereka sangat senang dan bersiap-siap untuk mewujudkan impian mereka. Namun, takdir berkata lain. Pandemi COVID-19 melanda dunia dan semua rencana perjalanan harus ditunda. Tahun 2021 pun berlalu tanpa pemberangkatan haji. Ini adalah ujian yang sangat besar bagi mereka. Bagi banyak orang mungkin akan menyerah dalam situasi seperti ini. Tetapi Bu Masya dan Pak Darni tidak. Mereka memutuskan untuk tetap berjuang. Mereka menjalani protokol kesehatan yang ketat, menjaga kesehatan mereka, dan terus berdoa. Mereka tahu bahwa Allah punya rencana yang lebih baik. Mereka memahami bahwa ini adalah ujian bagi iman dan kesabaran mereka. Dan mereka tetap harus kuat. Penundaan-penundaan itu menjadi tantangan besar. Tetapi juga menjadi bagian dari cerita ajaib ini. Akhirnya penundaan itu menjadi berkah. Ketika kondisi dunia mulai membaik, mereka mendapatkan kesempatan untuk pergi haji bersama. Itu adalah momen yang sangat mengharukan dan memenuhi hati mereka dengan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika mereka melangkah di tanah suci, mereka merasa seperti semua perjuangan dan pengorbanan selama bertahun-tahun telah terbayar. Kisah Bu Masya dan Pak Darni mengajarkan kita bahwa banyak pelajaran berharga dari sebuah perjalanan haji. Pertama, ketekunan dan kerja keras bisa mengatasi segala rintangan. Mereka adalah bukti hidup bahwa ketika kita memiliki tekad yang kuat dan berkomitmen untuk mencapai impian kita, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kedua, keyakinan adalah kunci untuk mencapai impian kita. Bahkan ketika mimpi itu tampak mustahil, mereka tidak pernah meragukan bahwa mereka akan pergi haji suatu hari nanti. Dan keyakinan ini adalah sumber kekuatan mereka. Dan yang ketiga, penundaan bukanlah akhir dari segalanya. Terkadang itu adalah jalan menuju keajaiban yang lebih besar. Semoga kisah Bu Masya dan Pak Darni ini menginspirasi banyak orang untuk tidak pernah menyerah dalam meraih impian haji mereka. Dan ingat, ketika kamu mencicipi sati ayam, semoga kamu akan ingat bahwa terkadang di balik hidangan sederhana itu ada kisah besar yang menginspirasi untuk dua orang bisa berangkap haji. Yo haji tahun ini, sampai jumpa di depan Kaabah.